Hello everyone, welcome back again So kali ini gue tidak akan membahas salah satu ataupun salah dua koin Tetapi yang bakal gue bahas kali ini mengenai event-event penting yang akan hadir di minggu sekarang Nah jadi ini pun event-event yang sangat penting sekali yang harus kalian ketahui Sebelum kalian membeli dari salah satu ataupun salah dua koin Yang mungkin sebelumnya sudah kalian incer atau kalian sudah pasang posisi Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap dior Do your own research Di sini gue tidak daun surat jakan kepada kalian untuk membeli ataupun mencual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas So apa pun risikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab Oke jadi pembahasan kali ini mengenai event penting yang akan hadir di minggu ini Tentunya bukan hanya satu ataupun dua aja ya Terhitung dari besok hari sampai dengan hari Kamis Ini akan secara berkala gitu, ataupun continue ya Data-data event penting ini akan segera dirilis Mengenai data inflasi ada juga pertemuan APU AMC Nah jadi yang paling penting itu mengenai pertemuan APU AMC Apakah speech tersebut yang akan disampaikan oleh Bank Sentral Amerika Serikat Atau lebih sering kita kenal sebagai The Fed, itu Hawkeyes Atau mungkin Dopis Tapi benar-benar podcast-nya ini sangat mengejutkan sekali gitu ya Nah jadi kira-kira apa yang akan terjadi Dan bagaimana respon terhadap market cryptocurrency setelah informasi tersebut itu dirilis Nanti kita bakalan bahas mengenai skenario-nya ya Dan selain itu pun disini ada sebuah warning juga dari salah satu pakar analisis cryptocurrency Bahwa katanya Bitcoin ini masih akan tetap breakdown atau masih mengalami penurunan Dan tanpa menggeringkan rasa hormat gue untuk teman-teman semua So disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini Oke jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya Sekarang kita cek mengenai kondisi market cryptocurrency terlebih dahulu Apakah sekarang sedang mengalami pemulihan atau masih dalam tahap koreksi Oke sekarang gue masuk ke dalam coin market cap Ternyata disini melihat dari kondisi market cryptocurrency tidak terlalu bagus Tidak juga terlalu jelek Karena melihat dalam sebuah market cap secara global di industri cryptocurrency Masih mengalami kenaikan walaupun hanya 0,35% Disini ada Bitcoin mengalami kenaikan hampir 1% atau lebih tepatnya di 0,88% Tapi disini ada Ethereum, BNB dan beberapa altcoin lebih cenderung mengalami penurunan ya Tetapi ada juga Cardano mengalami kenaikan lumayan signifikan juga Dan seperti inilah untuk kondisi market cryptocurrency hari ini ya Jadi masih ada beberapa altcoin yang mengalami pemulihan atau sedang terjadi kenaikan Oke jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa So disini gak usah banyak basa-basi kita langsung saja masuk ke sumber informasinya Oke untuk informasi yang pertama Dimana sekarang kita masuk dulu ke dalam akun Twitternya MyListDatser Disini gue mendapatkan beberapa data mengenai event penting yang akan hadir di minggu sekarang Dan tentu ini akan ada kaitannya ataupun hubungannya terhadap market cryptocurrency Nah jadi disini kita terlihatkan terlebih dahulu kira-kira apa aja yang akan hadir di minggu sekarang Mengenai data-data yang bakalan dirilis Oke jadi pada hari Selasa di besok hari ada sekitar 4 poin yang akan dirilis Yang pertama mengenai inflasi ataupun data CPI Amerika Serikat Yang kedua mengenai dokumen Hinman yang akan dipublikasikan Di poin yang ketiganya ada tanggapan pembuatan aturan Coinbase dan juga SEC Di poin yang keempat audiensi Amerika Serikat dan juga Binance Dan pada hari Rabu disini ada sekitaran 2 poin mengenai event yang akan diluncurkan Yang pertama mengenai data PPI Amerika Serikat Yang kedua rapat FOMC Nah jadi patokan kita ada disini Begitupun dengan beberapa data-data yang lain akan dirilis Itu pun berdampak juga gitu ya Kira-kira apa pengaruhnya terhadap market cryptocurrency Jadi tentu tergantung dari berita tersebut apakah negatif atau positif Ketika memang data-data tersebut itu poinnya adalah negatif Ya tentu market crypto currency pun akan merespon dengan negatif Tapi sebaliknya ketika poin-poin data yang telah dirilis itu nilainya adalah positif Begitupun dengan market crypto currency akan merespon secara positif Tapi untuk final kita ada di rapat FOMC ya Dan pada hari Kamisnya disini ada sekitar 2 poin juga Mengenai klaim pengangguran Amerika Serikat dan juga data penjualan retail Amerika Serikat Nah jadi dari beberapa IP ini akan diselenggarakan di minggu sekarang Ini tentu akan menjadikan polatilitas terhadap market cryptocurrency Sebetulnya bukan untuk market crypto aja Begitupun dengan beberapa market yang lain Intinya untuk aset-aset berisiko tentu ini akan mengalami polatilitas yang cukup lumayan Tergantung dari poin-poinnya dan juga nilainya apakah positif atau negatif Dan sekarang kita bakalan mengecek mengenai forecast Ataupun perkiraan kira-kira kebijakan mana yang akan diampil oleh Bank Sentral Amerika Serikat Yang lebih sering kita kenal sebagai The Fed Dimana untuk pertemuan FOMC berikutnya adalah sekitar 2 hari 8 jam 10 menit 10 detik Ya kurang lebihnya sekitar 2 hari mendatang Kita akan menyaksikan kira-kira dari ketua Jerome Powell Morgan Sebagai ketua dari Bank Sentral Amerika Serikat ini Apakah akan speech dengan nilai yang positif Atau mungkin akan hawkis dan juga negatif Dan sekarang kita cek mengenai forecast ataupun probabilitasnya gitu ya Kira-kira kebijakan apa yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika Serikat Ataupun The Fed ketika rapat FOMC itu dimulai Ya tetapi disini untuk probabilitasnya sekitar 80,5% Orang-orang meyakini bahwa Bank Sentral Amerika Serikat ini Tetap akan menaikkan suku bunga sekitaran 25 basis point Jadi dari 500 hingga 525 basis point Dan sekitar 19,5% orang-orang itu meyakini bahwa Bank Sentral Amerika Serikat ini Akan menaikkan suku bunga sekitaran 50 basis point Atau setara dengan 0,5% Dari 525 hingga 550 Ya jadi kurang lebihnya seperti ini Mengenai probabilitas kira-kira kebijakan apa yang akan diambil Oleh Bank Sentral Amerika Serikat ataupun The Fed Dan untuk informasi selanjutnya Dimana disini ada salah satu media yaitu dailyhold.com Adanya salah seorang yang telah memprediksikan terkait perkiraan daripada harga Bitcoin Jadi disini trader teratas memperingatkan potensi breakdown kuat untuk Bitcoin Dan inilah kelemahan targetnya Nah mungkin dengan adanya suatu prediksi terkait harga daripada Bitcoin Yang katanya bakal mengalami breakdown Karena mungkin ada sebuah event di minggu sekarang Mengenai event-event yang sangat penting sekali dan juga krusial Terhadap market cryptocurrency Dan seorang pendagang yang mengakhiri pasar bulis Bitcoin pada tahun 2021 Memperingatkan bahwa Raja Crypto itu berisiko menyaksikan lebih banyak peristiwa penjualan Dan analis Samaran Pentoshi memberitahu sekitar 692.900 pengikut di Twitternya Bahwa Bitcoin tampaknya hampir saja menembus dukungan langsung di sekitar 25.000 USD Mungkin untuk saat ini target dari salah satu pakaran analisis cryptocurrency terkait harga daripada Bitcoin Mungkin level support di 25.000 per satu keping Bitcoin ini agak sedikit rentan Dan mudah sekali dijebol ke bawah oleh Bitcoin Karena akan ada skala besar dan juga peristiwa mengenai selling mendominasi terkait harga Bitcoin Karena yang telah disampaikannya seperti itu ya mengenai pakaran analisis cryptocurrency yang telah dituliskan di dalam sebuah artikel ini Dan menurut Pentoshi, koreksi pasar saham dapat mengkatalisasi langkah selanjutnya untuk Bitcoin Dan kurang lebih yang telah disampaikan olehnya adalah masalahnya untuk Bitcoin dan juga Ethereum Saya merasa ada potensi kuat untuk menembus rentang 90 hari ini Dengan konteks kelemahan secara keseluruhan di pasar crypto Dan dengan kemungkinan SPX dan juga Nasdaq ataupun InQ Berada di atau dekat puncak lokal Menandai dua level paling menarik pada perincian dari sini Nah jadi disini pun masalah yang terbesar untuk Bitcoin dan juga Ethereum Yang telah disampaikan oleh salah satu pakaran analisis cryptocurrency Dia merasa ada potensi kuat untuk menembus rentang 90 hari ini Jadi ya yang telah disampaikan oleh beliau mengenai teknikal analisisnya seperti itu Dan bahkan di dalam sebuah artikel ini pun telah dilampirkan juga mengenai teknikal analisisnya Dari harga Bitcoin ataupun chart daripada Bitcoin Nah kurang lebih sekarang itu level daripada Bitcoin ada disini ya sekitar di harga 25 ribu sekian USD Tapi ini adalah salah satu level support yang agak sedikit rentan Yang telah disampaikan oleh pakaran analisis cryptocurrency Ataupun mudah ditembus ke bawah oleh Bitcoin Dan melihat grafik Pentoshi pergerakan di bawah 25 ribu dolar Dapat mendorong Bitcoin turun ke sekitar 22 ribu 600 dolar Terlebih dahulu dengan 20 ribu dolar Sebagai garis dukungan terakhir Nah jadi dalam sebuah grafik ini yang telah disampaikan oleh salah satu pakaran analisis cryptocurrency Ketika memang daripada Bitcoin ini bisa menembus ke bawah ataupun breakdown Dan menembus level support di harga 25 ribu dolar Kemungkinan untuk level selanjutnya Dan yang begitu dekat dengan harga 25 ribu dolar Kemungkinan Bitcoin bisa ke harga 22 ribu 600 dolar Dan ketika Bitcoin tidak mampu mempertahankan di harga 22 ribu 600 dolar Kemungkinan dia juga akan menuju ke level selanjutnya di 20 ribu USD per satu keping Bitcoin Ya jadi kurang lebihnya seperti ini yang telah disampaikan oleh pakaran analisis cryptocurrency Yang telah di update atau dibagikan oleh salah satu media Yaitu dailyhold.com Oke mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian Mengenai pen penting yang akan hadir di minggu sekarang Kurang lebih ada sekitar beberapa poin lah ya Terhitung dari hari Selasa, Rabu dan juga Kamis Itu yang harus kita perhatikan kira-kira apa yang akan terjadi Dan juga respon terhadap market cryptocurrency Dan untuk informasi yang kedua Adanya salah satu pakaran analisis cryptocurrency Yang telah dibagikan oleh salah satu media Bahwa menurut salah satu pakaran analisis cryptocurrency Bitcoin ini kemungkinan mampu breakdown Ke harga 22 ribu 600 dolar terlebih dahulu Ketika dari Bitcoin tidak mampu mempertahankan Di level support 22 ribu 600 dolar Kemungkinan untuk level selanjutnya Ke harga 20 ribu USD Tetapi sekali lagi Yang namanya analisa atau berprediksi Sifatnya itu tidak pasti Bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi Jadi kurang lebihnya seperti itu Nah mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian Kurang lebihnya mohon maaf Apabila kalian memiliki opini pribadi Ataupun pendapat pribadi Silahkan tuliskan di kolom komentar Oke sampai jumpa Saksikan di the next video-video gue selanjutnya Salam cuan, salam profit Bye-bye Saksikan di kolom komentar Saksikan di kolom komentar Saksikan di kolom komentar